Kita beralih ke informasi lainnya, warga bukota para pedagang di Pasar Kalimalang, Jakarta Timur protes keras terhadap petugas yang akan melakukan penertiban terhadap pelapak mereka. Tidak hanya itu saja, aksi protes terkait penertiban juga dilakukan oleh para pedagang KK5 di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Para pedagang ini kesal antara tidak mendapatkan ganti rugi. Puluhan pedagang di Pasar Kalimalang, Cakung Barat, Jakarta Timur melakukan perlawanan terhadap petugas Satpol PP yang kembali melakukan penertiban dan penggusuran pedagang. Bahkan sejumlah ibu-ibu yang juga pedagang ini tak kuasa menahan kekesalannya, menolak penertiban dan penggusuran. Pasalnya tidak ada ganti rugi dan lahan baru untuk berdagang. Relokasi itu tidak menampung yang di lahan milik pribadi warga. Terus keinginan pedagang ini adanya relokasi itu di ex-lahan PDAM. Akan tetapi sampai saat ini belum ada keputusan dari Gubernur DKI Jakarta untuk menempati lahan ex-PDAM. Aksi protes dari para pedagang ini membuat Satpol PP akhirnya menghentikan sementara penertiban dan penggusuran. Sementara itu aksi protes juga dilakukan oleh pedagang kaki lima di Terminal Semen, Jakarta Pusat. Para pedagang ini tak terima saat barang dagangannya diangkut paksa petugas karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Para pedagang ini menyayangkan sikap petugas yang dinilai tebang pilih dalam melakukan penertiban. Kalaupun sampai ditertibkan, direlokasi aja, diarahkan, dibina gitu loh mas. Fungsinya UKM apa sih kalau bukan pembinaan terhadap usaha mikro terlebih lagi usaha kecil. Pemerintah pusat sendiri kan juga program-program pusatnya ada mas. Para pedagang kaki lima ini mengaku bersedia ditertibkan asalkan ada relokasi tempat yang tidak sepi dari calon pembeli. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media memberitakan.